Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dalam doa padanya Adakah hatimu saja? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yesus kawan yang bakal Ia memandu kita Atas doa padanya Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara Hikmat Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkan dan memahami akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah Sahabat-sahabat Kristus yang nanti akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita datang dalam doa. Kami bersyukur Bapak pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini Dengan kekuatan yang baru Dengan berkatmu yang baru Saya bersyukur karena Engkau menjaga kami dalam tidur kami Pagi hari ini dengan kekuatan yang baru Engkau memberikan Kekuatan buat kami semua Sebentar kami akan merenungkan akan firmanmu Bapak Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kami Untuk mengerti akan firmanmu pada pagi hari ini Berfirmanlah pada kami Bapak yang di surga Karena kami siap untuk mendengar Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini Diambil dari Injil Yohanes Pasal yang ke-15 Ayat yang ke-15 sampai ke-27 Tapi kita akan bersama-sama Membaca ayat yang ke-15 saja Demikian firman Tuhan Aku tidak menyebut Kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh tuanya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah kudengar Dari Bapakku Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara ada sebuah kisah Tentang perjumpaan Sokrates Dengan seorang lelaki tua Dalam kisah itu Diceritakan bahwa Sokrates bertanya kepada lelaki tua itu Seorang lelaki yang sangat sederhana Tentang apa yang paling membuatnya merasa bersyukur Lelaki tua itu kemudian menjawab Yang saya syukuri adalah Meski keadaan saya begini Saya tetap memiliki sahabat-sahabat Yang begitu setia sampai saat ini Saudara ada begitu banyak sahabat yang tidak setia Dalam kitab Amsal tertulis Kekayaan menambah banyak sahabat Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya Ini dicatat dalam Amsal 19 ayatnya yang keempat Saudara namun tidak demikian Dengan sahabat yang sejati Yang menaruh kasih setiap waktu Dan lebih karib daripada seorang saudara Saudara kata friend atau sahabat Dalam bahasa Inggris berasal dari Akar kata yang sama dengan freedom Yaitu kebebasan Saudara sahabat sejati Memberi kebebasan kepada kita Untuk menjadi diri kita sendiri Kita bebas mengungkapkan kebimbangan Gangguan dan ancaman di dalam kehidupan kita Saudara sahabat yang setia juga mampu menegaskan tentang betapa berartinya kita bagi dirinya Ratu Victoria pernah berbicara tentang William Gladstone Saat bersama dengannya Saya merasa berada di dekat seorang pemimpin yang paling berpengaruh di dunia Namun tentang Benjamin Disraeli Ia berkata Ia membuat saya merasa saya adalah pemimpin yang paling berpengaruh di dunia Soalnya orang Kristen mempunyai ikatan yang tak tampak Dan dalam hal ini Ialah persahabatan dan menjadi sahabat Karena kita adalah bagian dari satu keluarga Kita adalah sahabat-sahabat Kristus Sebagai sesama sahabat Kristus Maka kita memiliki tugas untuk saling menguatkan Mengingatkan apakah kita sudah melakukan yang dikendaki sahabat agung kita Yaitu Kristus Ataukah justru kita berlaku sebagai hamba yang berpikir Bertindak dan berucap sesuka hati Mari sebagai sesama sahabat Kristus Kita saling mengingatkan Kita saling membangun Saling mendukung Untuk berusaha melakukan apa yang Kristus inginkan untuk kita lakukan Mari kita buktikan bahwa kita ini adalah sahabat-sahabat Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang pada pagi hari ini boleh kami dengar Hari ini Tuhan kami diingatkan kembali Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan Sebagai sahabat-sahabat Kristus Juga memiliki peran untuk membangun, mendukung Dan juga saling mengingatkan kepada sahabat-sahabat Kristus lainnya Anak-anak Tuhan sesama orang percaya Untuk kami dapat semakin membangun dan juga mengarahkan mereka untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan Mengingatkan, menegur di dalam kasih Dan juga membimbing di dalam kebenaran Tuhan tolong dan mampukan kami Terima kasih Bapak yang baik Pada pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Di dalam segala aktivitas yang kami lakukan Perjumpaan bersama dengan orang-orang di sekitar Tuhan tolong supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran melalui kehidupan Tingkah laku dan juga tutur kata kami Biarlah orang yang berada di dekat kami pun boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami Bapak yang baik pada pagi hari ini kami juga menyerahkan kiranya hati kami boleh terus diisi oleh sukacita yang melimpah daripada Tuhan Damai sejahtera yang tidak berkesudahan serta pengharapan yang kuat di dalam engkau Tuhan mampukan kami untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan kami Kami mau berjalan dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tanganmu Terima kasih Bapak yang baik Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Saudara selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini Dan terus ingat kebenaran firman Tuhan Mari kita menjadi sahabat-sahabat Kristus yang saling mengingatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain God bless you